ISIS masih menjadi ancaman terbesar terkait terorisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Soehardi Alius mengatakan kini pendanaan terorisme yang melibatkan ISIS semakin meningkat dan berbahaya. Pendanaan yang dilakukan ISIS pada dasarnya digunakan untuk kegiatan operasional, pembelian senjata dan bahan peledak, perjalanan, serta pelatihan para militan ISIS. Soehardi menambahkan tidak mudah melacak aliran pendanaan teroris. Sumber dana itu bisa dari perorangan, yayasan, maupun lainnya. Saat ini BNPT bersama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK berupaya memutus rantai pendanaan terorisme. Pasalnya pergerakan terorisme sudah sangat luar biasa. Sementara itu, PPATK kini menemukan pergeseran tren pendanaan kegiatan terorisme melalui donasi untuk lembaga dakwah. Hal ini berdasarkan hasil pemetaan risiko yang telah dilakukan antara PPATK dengan BNPT. Selain itu, BNPT juga meluncurkan white paper atau buku putih pemetaan risiko tindak pidana pendanaan terorisme terkait jaringan teroris domestik yang terafilisasi ISIS. BNPT juga menggandeng BIN dan Densus 88 Pori. Buku putih itu pada dasarnya untuk pedoman kementerian lembaga terkait dalam rangka mengeteksi aliran sehingga tidak ada lagi pendanaan. Bagaimana upaya mengawasi dan menjegah pendanaan teroris? Model seperti apa yang akan digunakan? Tim Liputan, Berdasatu, Jakarta. Trend baru galang dana teroris itulah tema dialog kita pagi ini dan di studio telah hadir Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara BIN, Bapak Wawan Purwanto. Selamat pagi Pak Wawan. Ya, lagi. Pak Wawan, kalau kita lihat apa sebenarnya yang bisa kita cegah dari adanya kemudian trend baru galang dana teroris? Ada trend seperti apa sebenarnya yang dilihat oleh BIN? Ya, sebetulnya ini kan selalu mencari pola baru, pola baru. Setelah pola yang pertama ketahuan, dia mencari pola yang lain. Pola yang lain ketahuan, dia mencari pola yang lain lagi untuk mengelabui supaya mereka tidak mudah terendus. Tapi kita sadari bahwa PBATK bekerjasama dengan BNBT dan juga Kementerian Lembaga yang lain termasuk Polri, BIN dan juga dari sejumlah kalangan di luar negeri ya. Kita ada grup-grup yang antarperbankan di sejumlah negara kan juga selain membuka jendela, anda kata ini ada hal-hal yang mencurigakan. Maka ada satu report di mana itu transaksi-transaksi yang mencurigakan selalu dilaporkan. Selalu dilaporkan bahwa ini dicurigai tendensi untuk dilakukan pendanaan-pendanaan kegiatan-kegiatan teroris. Dan setelah itu dilaporkan, tentu dari pihak Densius 88 maupun BNBT dan juga perbankan yang dimasuk termasuk BI, ini memverifikasi kemana larinya dana itu, kemudian apakah peruntukannya, untuk apa, itu lantas dilakukan pelacakan di alamat termaksud. Nah setelah mereka kan kebanyakan juga lantas terbagi itu. Setelah transfer diterima, terus diambil, dipindah tangankan ke sejumlah dan terus dilakukan penelusuran-penelusuran. Artinya bahwa aliran dana itu dari dana yang besar sebenarnya kemudian dibagi-bagi begitu. Atau polanya seperti apa sebenarnya? Kalau ini sekarang tidak begitu besar. Tidak begitu besar. Berkisar itu lebih-lebih sedikit. Malah informasinya ada juga misalnya rekening-rekening ke misalnya anak-anak muda dengan jumlah yang kecil-kecil, misalnya 500 ribu, 1 juta. Itu pola-pola seperti itu yang digunakan sekarang. Bahkan juga ada yang lewat mertuanya, amirat istrinya, atau lewat teman yang lain. Dan ini tujuannya supaya juga menghindari kecurigaan. Kalau dulu transfer-transfer tertentu ya, yang dalam jumlah 100 juta atau 10 ribu ya, sekarang enggak. Lebih kecil dari itu? Lebih kecil, lebih kecil pun juga di... Transfer dalam jumlah kecil, tapi mungkin sesering mungkin gitu. Itu pola seperti itu yang dipilih sekarang. Ya, dan juga pengambilan dia kan juga kecil-kecil, tapi sering. Pengambilan lewat ATM, atau pengambil secara langsung di PANG, kecil-kecil tapi sering, dan akhirnya besar juga. Karena untuk gerakan-gerakan pembiayaan kan tidak langsung besar. Ya, tapi untuk kemudian gerakan pembiayaan, kita lihat kemudian bahwa ini menyasar orang-orang yang mungkin ada di daerah-daerah yang tidak kecil begitu ya, tapi kemudian dengan pembiayaan kita tahu membeli misalnya bahan kimia dengan jumlah dana yang tidak terlalu besar juga begitu, yang kemudian menciptakan pola-pola baru ini. Betul. Jadi kalau mereka beli dalam sebuah besar, karena orang suriga itu ya, kalau untuk fabrikan atau untuk kepentingan bahan industri, industri apa, tapi kalau enggak jelas kan, dia tidak curiga ini untuk apa, apalagi juga kita mengimbau kepada pabrik-pabrik atau penjual toko-toko kimia mencatat, merekister dari semua yang beli itu untuk kejelasannya. Nah mereka tentu juga mencoba mengelabuinya dengan menggunakan sesumlah orang sehingga pembelinya tidak di satu tempat dan yang beli pun bukan orang yang sama. Sehingga upaya-upaya pengelabuhan seperti ini tetap mereka upayakan untuk menghindari penjejakan dari petugas. Oleh karenanya perlu ada satu langkah bersama, ada sesuatu yang mencurigakan, sekecil apapun ini harus cepat dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti petugas-petugas lapangan untuk ditelusuri. Tapi Pak Wawan, masyarakat Indonesia yang dengan jumlah penduduk yang besar ini, bagaimana caranya kemudian untuk bisa mendeteksi? Apalagi pendanaan itu tuh dengan jumlah yang kecil-kecil begitu yang disampaikan tadi, mungkin di bawah 5 juta, begitu orang menganggap ini transferan biasa misalnya. Memang awalnya seperti itu, tapi setelah ini ada indikasi-indikasi, biasanya yang menemukan ya PPATK, gimana dia kan mengawasi transfer setiap hari, setiap hari tiba-tiba misalnya ini rekening kosong, tiba-tiba berisi, berisi terus hilang, berisi lagi terus hilang, ada apa ini? Kemudian ternyata disitu ada link up, link up-nya orang yang selama ini ada kaitannya gitu ya, baik langsung maupun tidak langsung, atau deret kesekian dari keluarga terduga, dari kesekian, dan ada larinya setelah transfer masuk, kemudian kok lari ke arah yang... Dan itu sudah ada catatannya, jika kemudian memang pernah berada di lingkaran terduga begitu ya? Ada, karena semua kan setelah misalnya, satu kasus ini terjadi, aksi, kemudian dilakukan penangkapan misalnya, dari situ kan di BAP semua. Setelah di BAP, dari situ ketahuan, dia selama ini dari mana pendananya, kemudian larinya ke mana, dari situ nanti ada terlink up, dan PPATK tentu punya data, dan juga dari bank-bank yang ada, dari mana ini keluar dan masuknya, dari sana setelah link up kesekian, selalu ini dilaporkan, oh si Anu, dan dengan mudah bisa tahu Anu. Keluarga dari ini kesekian, dia menerima ini kok tiba-tiba habis, transfer habis. Tapi bagaimana Pak Wawan kemudian, untuk mendeteksi dana transfer yang masuk ke rekening, yang mungkin tidak berada dalam sirkel terduga begitu misalnya? Memang ada, mereka terus akan melakukan langkah-langkah seperti itu, dan itu ada ciri-ciri khusus yang... Biasanya apa Pak, yang mudah dikenali? Misalnya ini dana, dia membuka rekening, yang membuka rekening tiba-tiba masuk. Bukan salary, bukan bonus, tapi itu kelihatan ya? Kelihatan dari situ. Karena seringnya, maka ini menjadi catatan. Oh ternyata ada pergerakan keuangan yang cukup. Tiba-tiba masuk seribu dolar, orang kan mikir kok, ini transfernya dalam bentuk dolar misalnya, sekarang seribu, ada yang lima ratus, dua dolar, ada yang seribu lima ratus. Orang kan curiga dari orang yang tidak biasa. Lain kalau misalnya, ini ada perusahaan, perusahaan-perusahaan yang jelas, berkumpulan transfer-transfer kan jelas kelihatan peruntukannya untuk apa. Tapi kalau ada orang yang tiba-tiba seperti itu, orang pantas curiga. Meskipun ini tetap perlu pendalaman, akan tetapi clue awal. Clue awalnya ketemu begitu ya? Jadi itu harus kita temukan, dan setelah itu dilakukan penjejakan lebih lanjut. Tapi Pak Wawan, bagaimana kemudian dana awal pasti dari yang kecil-kecil ini, asalnya dari dana besar, mungkin dari luar negeri, atau dari oknum-oknum tertentu, bisa jadi dari dalam negeri sendiri. Mendeteksi dana besar ini, kemudian dipecah-pecah itu seperti apa? Kemudian cara dari mungkin BIN dan juga BNPT untuk melacak ini bersama BPAT. Memang ada proses layering. Layering di mana dia memecah kecil-kecil, kemudian memecah kecil-kecil ini ke sejumlah rekening, dan akhirnya mempermuara kepada satu titik atau satu kelompok. Karena kelompok teroris itu, ya pada dasarnya tim eksekutornya ya kelompok itu. Memang ada yang mereka terpecah di dalam sistem sel. Sel, sel gitu ada yang membiak, saling kenal. Tapi pergerakan ini biasanya, kelompok A biasanya itu mengarah ke situ. Tapi artinya uang ini, uang cash begitu, karena kalau juga dana asing masuk dari luar negeri ke dalam negeri, itu kan akan cepat ketahuan ada aliran dana masuk. Artinya memang pembiayaan terorisme sekarang, tidak lagi bertumpu pada misalnya dana transferan dari luar. Bisa jadi bahwa kemudian dana cash, misalnya oknum tertentu di dalam negeri misalnya. Ada. Memang mereka ada juga yang berprinsip tidak mau pakai transfer, kalau transfer mudah sejejak. Mudah ketahuan, terlacak begitu ya. Mereka banyak yang hand by hand, yang di bawah tangan. Banyak yang seperti itu. Dan dalam jumlah tertentu, kalau misalnya dia mengalami kesulitan, dia mengalami kurir. Apalagi di Timur Tengah, itu ada pengiriman itu lewat Hawala dan Hindi. Jadi Hawala dan Hindi itu men-transfer atau mengirim uang tanpa menyebut nama pemberi dan penerimanya, tapi dijamin sampai. Oke. Itu ada seperti itu. Dan waktu itu sudah dilarang oleh perserikatan bangsa-bangsa. Kan tetapi yang di bawah tanah itu masih ada yang bergerak. Artinya kalau pendanaan dari luar masuk ke Indonesia, tidak memilih jalur transfer bank, itu juga masih ada Pak? Ya, supaya itu ada yang melakukan juga sampai saat ini. Cuma mereka kan terus mencari modus baru supaya ini tidak mudah terlacak. Demikian yang terjadi. Nah, untuk di Indonesia sampai sekarang kan terus-menerus kita lakukan dan kita sudah lepas dari blacklist daftar negara yang dianggap tidak terbuka menemani masalah itu. Nah, sekarang sudah kita clear sudah dua tahun ini, sudah clear, tidak masuk dalam itu. Kita sudah green ya. Seperti itu. Dan memang kita tidak bisa nutup-nutupi lagi di saat semuanya serba online gitu. Semuanya pasti cepat atau lambat pasti terjecak olehnya. Akan ketahuan. Pak Awawan, sejenak kita akan membahas ada white paper yang sudah diterbitkan sejauh mana kemudian ini bisa mencegah pencegahan tindak pidana-pendanaan terorisme. Sejeda, pemirsa, kami mengundang Anda juga untuk berinteraksi bersama kami di nomor telepon yang nanti akan tertera di layar kaca Anda. Usai cedak kami kembali.